Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Pangkep, Nurlita Wulanpurnama menyampaikan, bersama sejumlah pihak, TPPKK, dinas terkait, dan lintas sektor akan terus melakukan upaya agar tidak terjadi kekerasan dan perdagangan orang. Dikatakannya, tahap awal yang dilakukan adalah sosialisasi dengan sasaran keluarga. Lanjutnya, pernikahan anak usia dini turut berdampak pada masa depan bangsa pasalnya, anak yang lahir dari ibu yang masih sangat muda rentan terkena stunting dan itu akan berimbas pada kualitas sumber daya manusia kita. Sebenarnya untuk pencegahan dan pencegahan pada usia anak itu yang harus kita lakukan sebenarnya adalah sosialisasi. Kami akan melakukan sosialisasi dan akan melibatkan sektor kekaitan dari semua organisasi perempuan yang ada upaya bangsa, ada persik, ada IKDPRD, ada bayan pari, dan lain-lain. Jadi kami komitmen akan bersosialisasi pada masyarakat, tentunya sasaran kita adalah keluarga. Keluarga bukan cuma orang tuanya, tetapi anak kemajiru juga. Kita akan sosialisasikan tentang bahaya pernikahan pada anak dan juga kita akan menjelaskan apa-apa saja bahayanya ke depannya dan juga kita akan menjelaskan jika ada pernikahan pada anak, kita akan menjelaskan ada sanksi-sanksi pidana yang harus kita tanggung. Jadi upaya saat ini yang kita akan lakukan, kursa tinggal awal, kursa sosialisasi. Memang tidak mudah karena untuk merubah persepsi masyarakat ini tidak mudah. Apalagi dengan adanya tradisi turun-turun, menikahkan anak-anak pernikahan, dan lain-lain. Tapi saya yakin perlahan-lahan insya Allah kita akan bisa mencegah yang namanya pernikahan anak di usia dini, di bawah Tepangka, karena ini juga melibatkan rinta sekol, karena pernikahan pada anak ini berdampak juga pada masa depan di usia dini. Kenapa? Kebanyakan anak yang lahir dari orang tua yang memperlihatkan anak di usia dini, mereka akan sekali terkenaian. Ini akan berimbas pada kualitas sumber demandasi kita yang akan berimbas pada masa depan bangsa ini. Terima kasih. Kepala DPPPA Pangkep, Haja Andi Mulyati Halid mengatakan, pernikahan usia muda tentangannya besar. Di samping organ reproduksi yang belum siap, mental dan ekonomi juga belum siap. Pernikahan usia dini disebabkan berbagai faktor, diantaranya faktor budaya, dan juga merit by accident. Penyebab terjadinya diperasan pada perempuan itu dikarenakan karena faktor biasanya lagi-lagi itu lebih berkuasa dan perempuan jadi akan berkuasa di sini. Kemudian banyak hal lain, sekarang terjadi ketika dipernikahan di usia dini, jadi masih usia anak sudah dimikahkan, di mana pasangan ini belum siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Nah, di dalam berumah tangga itu kan cukup unik ya. Tidak ada orang yang berpengalaman dalam berumah tangga. Nah, kita masih belajar dari situ. Dan kalau masih di usia muda, di dalam nikah, tampangannya besar. Di samping organ reproduksi yang belum siap, mentalnya belum siap, secara ekonomi, semuanya itu bisa menjadi pemicu pertentaran yang ujung-ujungnya terjadi layak pada air. Terjadi perceraian. Perniagaan perceraian semua pimpin. Penyebab-penyebab pernikahan di usia anak ini kan ada beberapa faktor juga, seperti posisi, budaya, kemudian perasaan ini lepas tanggung jawab secepatnya, atau seperti ini misalnya, orang berada atau berpengaruh, janganlah anak-anaknya, ya, ada satu banggaan juga langsung. Nah, belum naik kalau yang merek berasiden. yang matahalnya harus itu lebih lengkapkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.